Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di video saya masih Rudian Putra Disini saya lagi berada di kebun Cengke Yang tumpang sari dengan pohon pisang Di video ini saya akan langsung melakukan pemupukan lagi ya Pemupukan tapi dengan pupuk NPK Pupuk NPK 1616 Yang saya akan melakukan pemupukan pas di luar ujung daun Sekitar 2 jengkal atau 1 jengkal di ujung daun Dari ujung daun cengke ini Dan ini sebelumnya saya sudah melakukan pemupukan dengan POC ya Pupuk organik cair dari kotoran kambing Kebetulan POC nya habis Saya pakai untuk pemupukan durian ya Habis Jadi saya terpaksalah pakai NPK 1616 Tidak masalah bukan berarti itu tidak bagus Bagus juga yang penting Pengaplikasiannya Tidak banyak Tidak banyak itu dalam artian Tidak melebihi takarannya Untuk pemupukan disini Agar tidak overdosis Dan ini untuk usia yang 2 tahun Ini untuk usia yang 2 tahun sahabat Ini tidak rata semua ada yang 3 tahun 4 tahun Bahkan 1 tahun ya Kalau ada pupuk organik padat ya saya organik Kalau tidak ada ya saya terpaksa pakai kimia Atau jenis NVK mutiara atau begitu ya Dan yang lain-lain Tujuannya ada kandungan haranya itu ada 11 kandungan hara Yang lengkap gitu masing-masing ada kadarnya Terutama nitrogen maupun Pospat sulfur dan mangan boron Ataupun tembaga Dan lain-lain lah ya kan Saya tidak bacakan memang Yang setahu saya seperti itu Zingnya juga ada Jadi saya mau langsung saja melakukan pemupukan Pemupukannya Dengan NPK 1616 Yang sekira-kira Pakai 3 sendok ya 3 sendok Melingkar di ujung daun sini Anggap saja satu genggam ini Saya pemberiannya 1 sendok Berarti 3 kali saya mengasih Berarti untuk 3 sendok Seperti itu saudara Ini cukup melingkar saja Sampai bisa tutup Kalau lelahannya miring ya tutup Ini berhubung miring Jadi saya mau langsung tutup Agar tidak hilang Dengan erosi air hujan Dan ininya juga Pupuk ini tidak menguap ya sahabat Seperti itu saja Jadi kalau hilang kan Membazir juga Karena ini dibeli ya Ini nanti saya tunjukin Salah satu contohnya yang sudah Kena POC maupun Kena pupuk NPK 1616 Ataupun NPK mutiara lainnya Ini salah satu contohnya Ini pas setinggi kepala saya sahabat Daunnya juga lumayan mengkilap Ya hijau Seperti ini Yang ciri-ciri sudah Banyak nutrisi dan kena Pupuk POC Maupun Pupuk NPK Majemuk lainnya sahabat Ini tidak apa-apa Banyak gulma disini Yang penting dia tidak melilit Tidak mengganggu Jadi kita bisa bersihkan Di luaran pas luaran Jaunnya Jadi seperti itu saja sahabat Saya tunjuk lagi Untuk pohon pencercah yang lainnya Seperti yang ini sahabat Ini belum saya aplikasikan lagi Dengan pupuk NPK maupun Dengan pupuk-pupuk lainnya Ataupun pupuk Fermentasi Belum Ini sebentar lagi Mau saya menyusul Penyemprotannya juga belum Karena disini masih ada Bekas-bekas Embun jelaganya ya Embun jelaga ini Harus disemprot Insektisida Baik dengan Insektisida Berbahan aktif Maupun Insektisida deterjen Dari Sabun cair ya Sahabat itu bisa juga Ataupun dari Nabati Seperti Apa ya Bawang merah Atau Air cucian beras Bisa direndam Satu malam Insya Allah Kutu daun tidak ada Karena kutu daun ini Sangat menyukai Kelembapan Dan tidak menyukai Dengan peperan sinar matahari Biasanya kutu daun ini Banyak sembunyi Di balik ujung Di balik belakang daun Atau disebut Stoma daun Dia bisa bersembunyi disini Karena dia Hidupnya hanya menghindari Peparan sinar matahari Itu aja ya Sahabat Dia sangat tidak menyukai Macem ini ya Macem Apa ya Itu Hantu dari Amerika Latin itu Pampir ya Dia tidak sangat menyukai cahaya Itu Tak beda lah Ya kan Ya Hidup Jadi Itu saja mungkin sahabat ya Untuk Tanaman cengkeh saya Salah satunya Yang sudah saya Kocor Dengan pupuk organik Cair Maupun pupuk NPK Majemuh Mudah-mudahan bermanfaat Di video keselesaian ini Maaf saya bukan pamer Maksud apa-apa Karena saya sehari-hari di kebun Memang merawat kebun Tidak beraktifitas Yang lain Sini tetap Saya harus berkebun Dan merawat Secara konsisten dan optimal Agar hasilnya ketemu Banyak sedikitnya Itu tidak jaminan Karena Itu terpulang kepada diri kita Masing-masing Mudah-mudahan di video ini Bermanfaat Jika kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan akhir kata Dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton